Baik ya Sebelumnya perkenalan diri dulu, nama aku Rahel Dan hari ini aku bakal nemenin Pak Oskar nih Bawa bareng teman-teman yang ada di sini Mungkin dari Pak Oskar boleh perkenalan diri dulu juga nih Oke, bagi teman-teman yang belum kenal Perkenalkan ya, nama saya Oskar Saya seorang technical trader Hari ini saya bersama dengan Cari Cuan Ovisya Kita akan membahas nih situasi market hari ini, benar ya? Iya, betul Oke, ya seperti itu Nah, jadi Adi kan kita bakal ngebahas soal strategi window dressing nih Pak Tapi terfokusnya sama bisa teknikal Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke topik kita nih Yang lagi panas-panas ya nih Kita mau ngomongin dulu soal ISG kita Menurut Pak Oskar sini, ISG kita Oke, sebenarnya sih Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah ya Saya pernah live juga di salah satu IG juga ya Bahasanya sama nih, ISG juga Kebetulan, waktu itu prediksi saya Ini kalaupun turun ya, saya coba Ini cara sharenya gimana? Langsung pakai kamera aja ya? Iya, pakai kamera aja, langsung di-flip aja Nah, ini dia Ini analisa saya nih yang sebelumnya nih Jadi, disini sempat waktu itu saya pikir dia sideway Kalaupun turun, kemungkinan dia kena di garis trendline ini nih Yang sudah cukup lama terbentuk dari awal tahun ya Jadi, overview aja ini Pergerakan selama satu tahun ke belakang ya Satu tahun ini Ini di awal-awal dia kenceng banget nih Dia naik, kemudian Ini saya ingat banget nih Kita waktu itu lagi liburan Lebaran ya Waktu itu marketnya Anjlok habis itu Pas kita udah open, dia anjlok ke bawah sini Dan habis itu dia Kita kayak kena obak nih ya Naik, turun, naik, turun, naik, turun Tapi ini ada polanya Ternyata dia Di satu titik dia selalu terpantul nih Seperti ini nih Dia terpantul, terpantul Dan waktu di sini Saya prediksikan Ini kalau turun Kemungkinan dia ke trendline-nya nih Dan kemudian kalau naik Maybe dia akan kena di resisten yang di sini nih Nah, nyadar Dan ini ya Jadi Dan ternyata Saya juga agak kaget Saya semenjak live itu Saya nggak ada open-open IHSG lagi ya Pas saya buka Ternyata skenario ini yang kena gitu Dan dia lagi pas di trendline Dan ternyata hari ini Hari ini saya lihat Baru lihat juga nih ya Ternyata dia punya Ini Bagi teman-teman yang belum tahu Ini namanya Candlestick hammer Ya Ciri khasnya Dia punya shadow Ya garis ya Saya coba perbesar dulu Garis shadow ke bawah ini Yang cukup panjang sekali Tapi Ini artinya kan dia pernah turun sampai ke bawah nih ya Dia pernah sampai di pagi kayaknya Ya Dia sempat ke 6600 Tapi ternyata At the end of the day Dia bisa kembali lagi naik ke atas Wah luar biasa sekali Berarti ada Rebound ya Ada rejection Dan Mungkin kita bisa Wait and see dulu Kita lihat Situasi marketnya Mungkin aja Kalau ini sih memang pertanda dia Sudah di bottom ya Ada rejection dari market ya Semoga dia Terpantul ke atas Tapi Better Kalau ngeliat situasi sekarang Lebih baik kita Lebih berhati-hati Dan wait and see dulu Seperti itu Jadi ini overview Untuk IISG nya Ya Kalau dibilang Ada window dressing gak Ini udah tengah-tengah nih Ya Memang Memang secara historis ya IISG di bulan Desember Selama 10 tahun kebelakang Itu Selalu hijau Ya Selalu hijau Tapi ini udah Udah pertengahan Bulan Masih merah ya Jangan-jangan Dipatahkan Jadi memang Kalau kita Lihat Itu secara historis ya Memang tidak Tidak akan selalu Mencerminkan Keadaan Di masa mendatang Jadi kita gak Gak tahu pasti Apa yang akan terjadi Jadi Tetap harus berhati-hati ya Jangan Karena Oh Desember Saya lebih pede gitu Buat investasi Buat trading Jadinya malah Tidak berhati-hati Malah jadi Lebih Jadi rugi gitu sih Iya Berarti Walaupun ada window dressing Walaupun di akhir tahun Tetap aja ya Kita harus Jangan bosen-bosen Analisa lagi Karena gak bisa dipastiin Pasti hijau juga gitu ya Pak Yes Karena di Sebenarnya Di Disiplin manapun ya Entah itu analisa teknikal Analisa fundamental Apapun itu Tidak ada yang pasti Di market Jadi kita Tidak ada satupun orang Yang tahu Apa yang pasti akan terjadi ke depan Jadi Kita harus tetap berpengen Seperti itu Jadi Intinya tidak ada yang pasti lah Di market Iya Benar Nah Kan Sekarang kita bakal lanjut Kalau kita tadi udah bahas ISG Sekarang kita mau bahas Soal ke IDX Techno Dan juga perusahaan teknologi Ini Tau ya Ini Ini Lu main ISG kita Nah Oscar Jadi IDX Techno nih Kayaknya lagi jadi sorotan ya Iya Gotoh Kayaknya Trending topic Dimana-mana Kalau di Bisa FJP gitu ya Oke Coba kita lihat IDX Techno Bentar saya open dulu ya IDX Techno Oke Sebentar Saya share screennya lagi ya Jadi IDX Techno ini Saya udah bikin analisa Eh sorry Saya udah bikin analisnya ya Jadi dari awal pembuatannya IDX Techno Sekitar 2021 Awal ya Ini memang Hari kenceng banget nih Wah ini kalau yang Ikutan dulu ya Bisa Cumannya Luar biasa ya Tapi Kita lihat Pada satu titik Dia Ada turning pointnya Disini ya Nah Dia selalu Turun Konsisten Turun 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 Nah Jadi Kalau saya Lihat IDX Techno ini Sedang dalam fase Downtrendnya Ya Dan Dari downtrend Dia selalu Kita lihat disini Dia Dia low Dia tambah rendah Tambah rendah Tambah rendah Tambah rendah Terus Hingga akhirnya Sekarang lagi Di titik terendahnya juga Nah Tapi menarik Dia memang Masih bergerak Dalam Channelnya ini ya Saya gambarkan channelnya Ini trendline atas Ini garis channel yang di bawah Nah Kalau kita lihat Mulai dari titik sini Saya coba gambarkan trendlinenya Sekarang ini Dia pas Menyentuh Di garis tersebut Apakah Berarti Sebuah Pembalikan Ya Secara teknikal Ketika dia Menyentuh Trendlinenya Seperti ini Memang ada Kemungkinan Ini saya bicara Ada kemungkinan ya Ada kemungkinan Dia akan naik Seperti ini Nah Naiknya sampai mana Kita bisa berpatokan Pada trendline yang disini Ini saya ngomongnya Teknikal banget ya Jadi kemungkinannya Naiknya sampai sini Kemudian Dia bisa terpantul Ingat Ini masih dalam fase downtrend Sehingga kita Nggak bisa berharap Dia naiknya terlalu tinggi Ya Ataupun Dia berlangsung Naiknya berlangsung Cukup lama Ya Ciri-ciri downtrend kan Kalau naik Naiknya nggak terlalu tinggi Kalau turun-turunnya dalam banget Ya kan Kalau secara periode Mungkin naiknya Ya naik Tapi Periodenya lebih singkat Lebih rendah Dan lebih singkat Dan juga Kalau secara teknikal Disini kita bisa gambarkan Ada sebuah resisten Jadi Bisa aja dia Naik dan terpantul disini Tapi Kembali lagi ya Kita di market Kita nggak akan pernah bisa Nebak Dalamnya Suatu penurunan ya Jadi Memang Idek Tekno Mungkin bisa Dihindarin dulu ya Dihindarin dulu di Masa-masa yang sekarang Saya coba bahas Gotoh kali ya Kalau Idek Tekno Nggak lengkap Kayaknya Nggak bahas Gotoh Nah Gotoh ini ya Oke Jadi Gotoh ini Saya sudah Menggambarkan Sejak Juni ya Juni 2022 Dia selalu Konsisten membentuk Ciri-ciri downtrend Ada high Lower high Lower high Lower high Terus Sampai ke bawah sini Lower high Dan disini Lower low Terus disini ya Sampai kesini Lower low Nah kemaren saya sempat Bikin video ya Di YouTube short Nah disini saya coba Prediksikan Gotoh ini sampai mana ya Turunnya Mungkin Bagi teman-teman Bisa cek di YouTube saya Saya ada posting Waktu itu Gotoh Saya coba cek Pakai Fibonacci Nah Fibonacci-nya gimana Kayak gini nih Sekalian belajar Nggak apa-apa ya Iya Nggak apa-apa Oke Jadi disini saya pakai Fibonacci extension ya Ini trend-based Fibonacci extension Kemudian saya coba Lihat ini ada Complete swing ya Ada lower high Dan lower low Disini lower high Lower low-nya kapan Nggak tahu Nah ini yang kita Coba pengen tahu Kita coba Analisa pakai Fibonacci Saya coba klik disini Lower high-nya Kemudian lower low-nya disini Nah kita mau copy Trend yang ini nih Trend yang ini kan Complete swing-nya Kita mau copy Dan kita berasumsi Kalau swing-nya sekarang Lower low-nya Ini juga sama Mengikuti trend yang disini Jadi saya akan taruh Di Start-nya dimana Dari lower high Yang terakhir disini Dan ketemulah Disini Ada dua level Yang saya perhatikan Yaitu Fibonacci 1 Dan trendnya udah Dijebol Harga 136 Dan Fibonacci 1,618 Ini golden ratio-nya Dia harga 84 Jadi Dia sekarang udah Udah berada Udah menuju Saya bilang Menuju ke Target yang disini Nah Tapi apakah dia Pasti menuju sini Saya disclaimer lagi ya Di market Kita tidak bisa Tahu secara 100% Ini hanya sebuah Prediksi Target ini juga Hanya sebuah Referensi saja Bisa tercapai Bisa tidak tercapai Atau juga bisa tercapai Tapi dalam waktu Yang kita gak tahu Atau Ya Dia gak tercapai Udah gitu aja Iya Yang perlu disorot juga Di Gotoh Ini adalah Dia Jatuhnya terlalu cepat Ya Sepertinya Jatuhnya cepat sekali Ya Kasian teman-teman Yang nyangkut sih Sebenarnya Nah mungkin Beberapa teman-teman Sudah tahu ya Ada yang namanya V-shape recovery Biasanya kalau jatuhnya Terlalu cepat Dia juga akan dengan mudah Untuk naiknya Cepat Ya Mungkin prediksi saya Kalaupun ini terjadi Kalaupun ini terjadi Di Gotoh Dia akan menuju ke Resistennya yang disini Kira-kira disini Nah Jangan berharap Balik ke 400 Saya rasa terlalu Terlalu Naif juga ya Iya Jadi Lebih baik kita Realistis dulu Ini Gotoh ya Satu lagi boleh? Boleh Boleh Pak Oke Kita bahas Buka ya Buka Lapak Nah Buka Lapak ini Ini Analisa saya Sorry Sebentar Sejak Maret ya Saya gambarkan disini Dia sebenarnya Tidak jelas Trendnya Tidak lower high Tidak lower low Jadi saya sebut ini Sebagai non-trend Atau bahasa kita Sehari-hari ini Sideway ya Sideway bergerak Di range Sini aja Ranging disini aja Sempat dia break disini Tapi ternyata false Dan dia berbalik lagi Nah disini saya sempat nih Perhatiin yang terakhir disini Ketika dia naik Eh dia Kayaknya kena lagi nih Resisten nih Candlesticknya juga Kayaknya gak kuat Nah kemudian Dia beneran Dia bergerak turun Nah sebenarnya ini Bagi teman-teman Yang mungkin agak nekat ya Yang punya Agak sedikit Punya nyali Sedikit ya Selamat menikmati ya